Intro Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, belakangan ramai diperbincangkan karena ucapan kontroversial, bahkan dituduh mengajarkan aliran sesat. Publik lantas penasaran dengan aliran dana ke Panji Gumilang sehingga bisa memimpin Pondok Pesantren Al Zaitun yang luasnya sekitar 1.200 hektare. Beredar isu Panji Gumilang menerima aliran dana dari gerakan negara Islam Indonesia. Namun hal tersebut tak pernah terbukti. Mantan Pangkostrak, Kiflan Zain bahkan heran jika ada tuduhan negara Islam Indonesia kepada Panji Gumilang. Ia sangat dekat dengan Panji Gumilang dan menyebut jika pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun sangat pancasialis. Dikutip dari tribunmedan.com, mantan santri Al Zaitun meyakini jika aliran dana ke Panji Gumilang atau Pondok Pesantren Al Zaitun berasal dari sedekah warga. Setiap Pondok Pesantren Al Zaitun membuat acara nilai sedekah yang masuk bisa mencapai miliaran rupiah. Sampai berita ini diterbitkan belum diketahui rinci aliran dana ke Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al Zaitun.